Hai 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 Belovers Terdapat hutan dipenuhi dengan alam yang menakbutkan dengan batu berlumut dan kaya dengan marga satwa Tidak pernah ada seorang pung yang ingin menyakiti hutan tersebut Jauh di dalam hutan itu ada sebuah pohon yang hidup tapi tidak bisa mekar dan menjadi bagian dalam warna dan wangi di dalam musim semi Pohon itu tampak seperti akan mati membuat binatang takut mendekat bahkan rumput saja tidak mau tumbuh di sekitarnya Hanya kesalahan dan kesunyian yang menjadi temannya Suatu malam seorang peri muncul menghampiri pohon tersebut Dia merasa sedih dan memberikan mantra yang bisa mengumumannya menjadi manusia Dimana dia bisa hidup selama 20 tahun Peri itu berpikir kalau emosi hati dapat memberikannya kehidupan dan kebahagiaan Yang dia butuhkan untuk menjadi pohon yang subur Jadi selama 20 tahun pohon itu bisa berubah menjadi manusia dan menjadi tumbuhan kapampun dia mau Tahun-tahun pun berlalu dengan kekecewaan Saat menjadi manusia dia hanya bisa mendapatkan kebencian dan peperangan Sehingga dia menjadi pohon untuk sementara Hingga suatu sore saat berjalan di sekitar tepi sungai dia melihat gadis cantik Gadis tersebut bernama Sakura dan Sakura sangat baik padanya Dia juga membantu Sakura untuk mengangkat air ke rumahnya Mereka bercerita tentang perang dan menginginkan masa depan yang lebih baik untuk Jepang Ketika Sakura bertanya tentang namanya Sampo Humpo menjawab Yohiro Yang artinya harapan Mereka menjadi teman baik Dan akan bertemu setiap pagi untuk bercerita Menyanyi Membaca puisi Dan berbagi pengalaman menarik Yohiro suka berada di dekat Sakura Dan ketika Sakura tidak ada Dia akan menghabiskan waktunya untuk menghitung jam sampai mereka bertemu lagi Yohiro sedang jatuh cinta pada Sakura Dan dia tidak ingin menyembunyikan kebenerannya lagi Dia menyatakan cintanya pada Sakura Dan mengakui kalau dia adalah pohon tersiksa yang akan segera mati Waktu terus berlalu Sampai akhirnya 20 tahun pun datang Yohiro berubah menjadi pohon Dan tidak pernah berubah menjadi manusia lagi Sakura menjadi diem sepanjang waktu Dan merasakan kalau cinta telah membuatnya tersiksa Lebih dari sebelumnya Hingga suatu hari Sakura datang ke sisi pohon tersebut Dia memeluknya dan berkata Kalau dia mencintainya juga Dia ingin terus tinggal bersama di sampingnya Mendengar hal tersebut Samperi pun mengabulkan perkataan Sakura Dan menggabungkan Sakura dengan Yohiro Dalam satu pohon Keajaiban pun terjadi Akhirnya pohon tersebut bersemi Sejak itu Cinta Sakura dan Yohiro Terbawa setiap musim semi Menyebarkan bunga-bunga yang memenuhi tanah Dengan aroma dan warna yang cantik Baiklah teman-teman belovers Itulah tadi cerita cinta Sakura Yang kita kenal sekarang sebagai pohon Sakura Dimana pohon tersebut akan bersemi Di saat musim semi Terus dukung channel ini Dengan cara klik subscribe, like, komen Dan share ke teman-teman kalian Serta jangan lupa untuk nyalain bel notifikasinya Agar kalian tahu kalau aku upload video baru lagi See you on the next video Dadah